Pemisah tempat pembuangan akhir sampah dialihkan, beberapa ruas jalan di pusat kota di Cianjur dipenuhi tumpukan sampah. Jauhnya lokasi baru TPA hingga keterbatasan armada membuat pengangkutan sampah rumah tangga alami keterlambatan hingga viral di media sosial. Beberapa ruas jalan di pusat kota Cianjur mulai dari jalan hos Cokro Aminoto, jalan Kiai Haji Hashim Asyari, dan jalan Profesor Muhammad Yamin nampak dipenuhi tumpukan sampah rumah tangga. Menyebabkan bau tak sedap hingga mengganggu estetika kota. Sejak Sabtu lalu tumpukan sampah ini belum juga diangkut petugas ke tempat pembuangan akhir. Banyak dikilukan masyarakat, terlebih tumpukan sampah ini berada di sekitar pertokohan, memenuhi trotor jalan hingga melebar ke bahu jalan. Sempat diunggah ke media sosial oleh masyarakat dan mengundang banyak komentar warganet, tumpukan sampah ini dinilai merusak pemandangan, dan tentu saja aromata sedap yang mengganggu aktivitas masyarakat di tengah kota. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Cianjur sempat menetapkan darurat sampah karena TPA pasir sembung yang tak lagi bisa menampung sampah, sehingga berubah fungsi menjadi ruang terbuka hijau. Sementara pembangunan tempat pembuangan akhir yang baru di wilayah Makarsari, Kecamatan Cikalongkulon, belum sepenuhnya rampung. Terlebih jarak tempuh menuju TPA baru yang begitu jauh, serta keterbatasan armada pengangkut sampah, membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur kewalahan. Bagaimana tidak, pengangkutan sampah oleh petugas biasanya bisa hingga 3 kali sehari, namun dengan waktu tempuh hingga 5 jam menuju TPA baru, mengakibatkan keterlambatan pengangkutan sampah. Terlebih kondisi armada yang sudah banyak yang rusak membuat keterbatasan jumlah tonase sampah yang bisa sampai ke TPA baru di wilayah Makarsari, Kecamatan Cikalongkulon. Sambil menunggu pembangunan tempat pembuangan akhir sampah yang ditargetkan rampung 100% pada bulan Oktober nanti, pemerintah Kabupaten Cianjur terus persiapkan sarana dan prasarana yang ada terlebih penambahan jumlah armada. Sementara warga masyarakat dihimbau untuk bisa melakukan tata kelola sampah secara mandiri di rumah, mulai dari memilah sampah hingga pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Heri Yustiawan, Bandung TV